Pertama, ada informasi yang sangat membanggakan nih datangnya dari dunia perfilman Indonesia. Kamu tahu? Karena baru-baru ini salah satu sutradara film Indonesia menerima pengargaan sebagai Best Director dalam filmnya The Mirror Never Lies. Aku ingat, bapakku selalu mendongeng sampai aku tertidur. Lalu ia mendongeng untuk sebuah cermin besar, cermin yang membawa harapnya. Satu lagi prestasi membanggakan di tingkat internasional diraih sutradara muda Indonesia. Ya, dialah Kamila Andini. Perempuan kelahiran 6 Mei 1986 yang juga putri sutradara kenamaan Garinu Broho ini meraih Best Director di The Twelve China International Children's Film Festival lewat filmnya yang berjudul The Mirror Never Lies atau dalam bahasa Indonesia, Laut Bercermin. Kau belajar apa lagi kah nanti di sekolah? Jangan kau belajar cermin terus. Sudah lupa Mika kau jalan ke sekolah. Film drama Indonesia yang dirilis tahun 2011 ini menceritakan kehidupan anak suku Bajo di Wakatobi yang dibintangi oleh Gita Novalista, Rezara Hadian, dan Atika Hasi Holland. Film ini juga mendapatkan tujuh nominasi dalam Festival Film Indonesia 2011 termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktris terbaik untuk Gita Novalista. Di Festival Film Bandung 2012 lalu, film ini masuk 13 nominasi dan memenangkan 4 penghargaan termasuk penghargaan tertinggi yaitu Film Terpuji dan Sutradara Terpuji. Dan tahukah kalian, ternyata dalam 3 tahun terakhir ini, Camilla Andini telah meraih penghargaan internasional. Antara lain Toyota Award and Best Young Director di Tokyo Film Festival, Best Children Film di Asia Pacific Festival di Brisbane, Australia, dan Best Young Director di Mumbai International Film Festival. Wow, catatan prestasi yang membanggakan bukan? Kebahagiaan ini pun langsung di-update dalam akun resmi film The Mirror Never Lies. Bahkan Camilla pun langsung membalasnya dengan ucapan Alhamdulillah. So, kita tunggu saja karya terbaik lainnya dari para sinias muda Indonesia. Emang benar banget ya istilah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini adalah bukti nyata. Seorang Camilla Andini sekarang berprestasi sama juga seperti Sang Aya Garinugroho yang juga punya banyak sekali judul-judul film yang luar biasa dan juga sudah memenangkan beberapa penghargaan di jenjang internasional. Dan Camilla Andini ini kemarin kan baru saja dapat penghargaan di Festival Film China. Film China, betul. Sebelumnya dia pun mendapat penghargaan di Tokyo Film Festival sebagai Best Young Director. Keren banget, gak? Jadi film ini kan menceritakan tentang keindahan dari Pulau Wakatobi. Wakatobi, betul. Nah, tapi di sini pun dimainkan oleh Adatika Hasiolan dan juga Reza Radian. Keren banget dong, berarti ini sebetulnya film yang wajib ditonton. Betul, ini bisa jadi salah satu referensi kita ya. Kalau di luar saja ini bisa mendapatkan banyak sekali prestasi dan juga penghargaan, harusnya kita juga mengapresiasi film ini, ya kan? Dan kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya dari Camilla Andini. Well, ngomongin soal kabar bahagia hari ini dong. Di pagi hari ini tentunya tidak bosan juga. Apa? Kamu punya pacar? Punya kabar bahagia. Oh, pacar? Buat semua yang lagi nonton. Oh, bukan. Bukan, belum, belum, masih jauh. Ya, oke.